Polisi meringkus seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Bahkan korban yang tengah hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Seorang ayah berusia 38 tahun ini langsung diringkus saat reskrim Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. HS ditangkap di kediamannya oleh polisi. Ia ditangkap karena tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun sebanyak dua kali. Parahnya, korban yang hamil dua bulan dipaksa menggugurkan kandungannya dengan menggunakan anak semuda. Aksi bejat pelaku terungkap, usai korban menceritakan perlakuan ayahnya ke ibunya. Ibu korban yang telah bercerai dengan pelaku langsung melaporkan aksi bejat mantan suaminya itu ke Polresta Balikpapan. Pelaku di jelat pasar berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainews melaporkan. Terima kasih.